Tidak! 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 Mengapa si narsistik menginginkan anak? Seringkali ide si narsistik untuk memiliki anak sangat mengejutkan mengingat sifat egois mereka. Anda mungkin tertipu untuk percaya bahwa mereka ingin berkeluarga dan punya anak-anak. Dan Anda pikir, mungkin punya satu atau dua anak akan membantu mereka berubah menjadi lebih baik. Tapi sayangnya bukan itu masalahnya. Seperti yang kita semua tahu, si narsistik bukanlah tipe pengasuh. Dan mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri. Jadi mengapa begitu banyak narsistik yang ingin memiliki anak? Sebenarnya ada beberapa hal keuntungan yang didapat mereka dari memiliki anak. Inilah alasan mengapa si narsistik menginginkan anak. 1. Perhatian Memiliki anak adalah berita besar. Ada penantian sembilan bulan diikuti oleh hari besar. Dan orang-orang membanjiri mereka dengan ucapan selamat, hadiah, kartu, dan banyak perhatian. Si narsistik membutuhkan perhatian lebih dari kebanyakan orang. Dan akan memanfaatkan hampir semua hal untuk mendapatkan suplainya, termasuk anak mereka sendiri. Mereka bersifat impulsif dan tidak memikirkan konsekuensinya. Sehingga mereka seringkali buta tentang seberapa besar komitmen mempunyai anak-anak. Mereka lebih memilih untuk fokus pada sanjungan sebagai gantinya. 2. Untuk menyandera pasangannya Si narsistik tahu lebih sulit bagi Anda untuk meninggalkan mereka jika Anda berbagi anak. Karena Anda akan memikirkan kebutuhan anak sebelum kebutuhan Anda sendiri. Dan meskipun Anda mungkin tidak bahagia dalam hubungan dengan si narsistik, Anda tetap berusaha menjaga keutuhan keluarga demi anak. 3. Alasan untuk terus kembali Sekalipun hubungan itu berakhir, anak-anak tetap memainkan peran yang berguna bagi si narsistik, supaya mereka memiliki akses kepada Anda. Mereka bisa menghilang dan melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian ada suatu masa mereka bisa kembali karena alasan, demi anak-anak. Sebenarnya si narsistik tidak terlalu peduli dengan anak-anak mereka. Tapi anak adalah alat yang hebat untuk digunakan mengembalikan akses mereka kepada Anda untuk memungkinkan si narsistik masuk dan keluar dari kehidupan Anda. 4. Bermegah atas kesuksesan anak Si narsistik melihat anak-anak mereka sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri dan mendorong anak-anak untuk mencapai apa yang tidak pernah mereka lakukan. Sehingga mereka mungkin mendorong anaknya untuk menjadi dokter, pengacara, aktor, penyanyi, dan seterusnya terlepas dari apa yang diinginkan anak untuk dirinya sendiri. Dan ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari karena si narsistik terlalu fokus pada ambisinya sendiri dan tanpa henti mendorong agenda mereka sendiri. Si narsistik biasanya bermegah atas kesuksesan apapun yang dimiliki anak dan mengklaim bahwa gen mereka dan pola asuh mereka lah yang membuat anak mereka sukses. Bagi orang luar, mereka mungkin terlihat seperti orang tua yang bangga. Tapi sebenarnya kebanggaan yang mereka miliki adalah pada diri mereka sendiri. 5. Menjaga pasangan tetap dapat dikendalikan Si narsistik biasanya tidak memiliki naluri orang tua yang kuat. Jadi mereka menyerahkan sebagian besar pengasuhan kepada Anda. Mereka suka membebani Anda dengan anak-anak, karena itu membuat Anda terkunci. Mereka tahu bahwa Anda memiliki sedikit kebebasan ketika Anda hampir sepenuhnya bertanggung jawab atas anak-anak. Dan itu membuat Anda diam dengan aman di rumah. Sementara mereka berkeliaran di dunia luar. Mengasuh dan membesarkan anak sangat menguras tenaga. Jadi si narsistik dapat mendominasi Anda yang merasa lelah. Karena Anda kurang memiliki kekuatan mental dan fisik untuk melawan mereka. 6. Agar terlihat normal Meskipun si narsistik melakukan sedikit pengasuhan yang sebenarnya, dunia luar tidak mengetahui hal ini. Si narsistik menciptakan kesan bahwa mereka menyayangi anak-anak, sehingga orang luar berpikir bahwa mereka normal. Si narsistik bersembunyi di balik pesona keluarga normal dan bahagia untuk menyamarkan disfungsional mereka. 7. Alasan egois Tidak mengherankan jika si narsistik menginginkan anak karena alasan egois. 8. Segala sesuatu yang lain dalam hidup mereka berputar di sekitar mereka. Jadi mengapa ini harus berbeda? Mudah bagi mereka untuk membodohi Anda dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan anak untuk alasan yang romantis, bagaimana anak-anak akan mendekatkan mereka dengan Anda, dan betapa banyak kegembiraan yang akan anak-anak bawa. Tetapi ketika anak-anak lahir, kenyataan pahit muncul. Si narsistik menjadi lebih kejam. Mereka menghabiskan sedikit waktu, energi, dan biaya untuk anak-anak mereka. Karena mereka masih terlalu fokus pada diri mereka sendiri. Terlepas dari semua janji yang mereka buat. Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa si narsistik ingin semuanya terus berputar di sekitar mereka. Dan mereka senang mengalihkan fokus dari anak-anak mereka. Karena jauh di lubuk hati, mereka sendiri sebenarnya adalah anak-anak secara emosional. Terima kasih telah menonton!